selamat menikmati gemini gitu ya mereka sudah lama tidak komunikasi dan kita belum sempat ngobrol banyak sih cuman kakaknya sudah kasih data beberapa ke Akwita dan foto gitu ya jadi kurang lebih bisa memperkirakan gitu kayaknya, kalau Akwita ngerasain disini kenapa kakaknya menanyakan apakah si dia si divine maskulin ini kangen sama feminin ini atau enggak gitu ya karena sudah lama tidak komunikasi dan biasanya kalau ada salah satu yang kontak batin atau telepati katakanlah ya ada dua hal biasanya si doi yang ditanyakan divine maskulin ini juga merasakan sama dengan kakak gitu ya yang feminin dan yang kedua bisa juga ada kemungkinan sesuatu hal terjadi biasanya sesuatu ini yang entah dia kesusahan atau sakit atau mungkin ada musibah kena musibah atau ya seperti itulah ya kurang lebih hal-hal yang berhubungan dengan itu gitu ya kak ini sementara akuita bilang dulu terawangan dari akuita ya sebelum kita bacakan tarotnya lebih lengkap lagi gitu ya kak akuita harus sampaikan dulu di awal jadi ya entah memang yang akuita dapatkan ini gitu ya jadi ini nanti akuita bacakan tarot tapi karena ini permainan kartu ya kak akuita mohon jangan terlalu baper gitu ya jangan terlalu terbawa perasaan karena ini hanya permainan kartu bisa resonate bisa juga tidak tapi biasanya ya dari klien-klien akuita yang sudah menanyakan ini 90% itu bisa cocok gitu ya kak jadi coba akuita intipkan dari kartunya ya untuk kakak feminin taurus dan maskulin gemini untuk semesta mohon bantuan mohon beritahu gimana kabarnya kakak yang divan maskulin ya sebenarnya perasaannya seperti apa sih atau akuita salah ya kalau tanya itu dulu akuita pengen tahu kabarnya kakak yang mohon maaf kak barusan memori akuita penuh jadi harus disetting dulu ya tadi gak tahu pas merekam yang tadi gak kerekam jadi aku kita ulang lagi ya kak jadi disini yang keluar ada tiga kartu ini ya nomor satu pelangi ini 36 apa ya salib ya nah ini divine maskulin ya ini seseorang yang lagi dipikirkan gitu ya oke kakak sekarang mungkin dalam keadaan ini penerangan gitu ya jadi kakak sekarang itu boleh dibilang dalam keadaan apa ya bagi galau gitu ya seperti di perempatan jalan jadi ingin kesana tapi masih ada yang menghalangi mungkin ini yang dari masa lalu ya ini yang divine maskulinnya itu ya yang kakak pikirin gitu ya mungkin dulu pernah mencintai mungkin sampai saat ini pun kakak masih seperti ada apa ya perasaan sayang atau gimana gitu ya apakah ada hal yang belum terselesaikan kak dulu ya bisa dicari tahu dulu kali ya untuk kabarnya divine maskulinnya ini bagaimana semesta mohon ketunggu ya kakak gemini divine maskulin gemini divine maskulin gemini mohon oke hmm ya disini sedang tidak ada komunikasi memang ya diantara kalian berdua ya sudah lama kali oops seven of swords tapi terbalik kalau yang ini tadi eight of wands eight of wands ya kak tapi terbalik ya tadi ini juga seven of swords setujuh pedang tapi terbalik oke aku kita butuh penjelasan ya untuk yang dua kartu ini sebentar kayaknya ada satu kartu lagi yang mau keluar aku kita shuffle dulu karena ini perantakan oke yes terima kasih oh king of cups iya sepertinya dia jadi seseorang yang lebih baik sekarang ya upgrade diri sepertinya dia belajar dari kesalahan yang lalu gitu terus entah dia memiliki rencana apa gitu ya untuk kedepannya tapi masih belum kelihatan sih aku kita pengen penjelasan untuk yang ini ya seven of swords apa mungkin dia pengen hubungin tapi kayak masih ada rasa apa ya sungkan mungkin nyesel atau takut gitu ya takut ditolak lagi atau gimana gitu ya ya kan ini ada seseorang yang mengingat-ingat masa lalu disini ada perception ya mungkin ini seperti yang aku kita bilang tadi ya king of cups ya dia sudah upgrade diri jadi menjadi seseorang yang lebih baik berubah persepsinya gitu belajar dari masa lalu ya sudah aku kita sampaikan tadi ya sebelumnya kak nyambung lah disini apakah sudah itu aja hmm oke kayaknya udah gak ada ya simple banget orangnya itu kayaknya gak terlalu banyak ngomong tapi mungkin sedikit minder kali ya kak kalau aku kita melihat dari karakter dari foto itu sepertinya ada yang apa ya dia gak percaya diri gitu loh kayak orangnya pasif gitu ya kak mungkin mohon maaf kalau salah ya kak oke perasaannya ke defense feminine seluruh di apa terima kasih keep an open mind ya jangan terpaku hanya pada si joey atau satu orang saja gitu ya mungkin ini penjelasannya your soulmate may differ from your usual type and expectation nyambung ke pembicaraan barusan mungkin orang yang kamu kira misalkan kamu berpikir dia begini ya begitu ya mungkin semesta lebih tahu Tuhan lebih tahu bahwa dia tidak seperti yang kamu pikirkan gitu ya makanya kenapa harus membuka pikiran jadi jangan terpaku pada pemikiran lamanya kakak gitu ya kak jadi lebih terbuka cari tahu lagi informasi informasi yang sekiranya kakak belum tahu gitu ya kak kalau misalkan kakak ingin curhat sama akuita boleh gak apa-apa kok ya nanti ya mungkin setelah pembacaan tarot ini ya kak akuita sih tahu aja ya cuman gak enak gak etis kalau akuita ngomong disini jadi nanti private chatting aja oke untuk perasaannya kira-kira seperti apa yes make the effort oke seseorang dituntut untuk melakukan usaha lebih disini ya mungkin bisa menanyakan kabar langsung ke teman atau mungkin kenal saudaranya saudara dekat atau mungkin teman sepermainan yang sama-sama kenal dengan si doi gitu ya disini ada finances and career seseorang disini sedang fokus untuk karir atau pekerjaannya gitu ya mungkin dia dalam keadaan bisa jadi bangkrut atau ya intinya dia memulai lagi karirnya gitu fokus ke keuangan ya gitu terus apa lagi yang perlu dibukakan sebagai penunjang ya pendukung oke nah aku kita agak merinding sih disini ada death card sebelum baca ini pun aku kita sudah memikirkan ke arah sana ya ada sesuatu atau seseorang sesuatu yang berakhir disini death card ini kan juga artinya kematian gitu ya nah ini perlu dicari tahu dulu kalau untuk untuk yang satu ini gitu ya kak ini langsung cari tahu ke rumahnya mungkin tahu alamatnya atau bisa langsung nanya kabar mungkin atau stalking sosial medianya gitu ya bisa juga ya ini salah satu usahanya untuk tahu gimana kabarnya gitu ya kak jadi ini perlu di waspadai juga kita di hati-hati cari tahu lebih jauh lagi gitu ya kak maksudnya kita disini ini kan hanya petunjuk gitu ya kartu ini oke jadi perlu pembuktian yang nyata gitu ya kak jadi jangan langsung percaya dengan kartu kita punya akal kita pakai ya pakai logika kenyataan buktinya gitu ya jadi berusaha lebih gitu atau mungkin gini dulunya waktu kakak jalan sama si dia mungkin dia juga yang kurang usaha gitu ya mungkin disini dia masih berusaha untuk mengembangkan karirnya dulu supaya dia tidak gini tadi aku kita bilang dia agak minder mungkin dia disini kekurangannya gitu jadi dia memperbaiki disini aduh mohon maaf disini tadi ada kartu maskulin ya apakah kakak sekarang lagi deket sama seorang mungkin sudah punya pasangan yang baru mungkin ya oh mohon maaf tripodnya aku kita agak rewel kayaknya waktunya ganti gak masalah ya yang penting pembacaannya lancar terus kira-kira dia itu pangin gak sih sama kakak tapi kayaknya dia juga ngerasain sama ya karena ini muncul ya seperti yang aku kita bilang di awal tadi gitu ya mungkin ada dia inget-inget memori masa lalu sekilas kayak gitu aja sih ya tapi karena keadaan tidak memungkinkan untuk ketemu sementara waktu ini gitu ya jadi apa ya kayak gak terlalu gitu ya makanya keluar kartu ini ya make the effort lakukan usaha lebih ini artinya kan berarti dia tidak terlalu ingin atau terlalu minat gitu ya kan maksudnya jadi kurang minat gitu jadi kakak butuh yoga atau meditasi disini ya mungkin dikurangi memikirkan hal-hal yang tidak perlu atau mungkin sudah berlalu gitu ya sudah berakhir jadi nikmati masa-masa yang sekarang aja gitu ya kak yang sudah lalu biarlah berlalu kita nikmati masa yang saat ini karena saat ini untuk ke masa depan gitu ya mungkin gak kak juga butuh refreshing melonggarkan urat-urat jarak yang tegang mungkin oke lanjut nasihat untuk mbak divan samnin yang menanyakan ya ini ada yang jatuh lagi whatever you are thinking about don't do it apapun yang kamu pikirkan jangan lakukan it's not the fucking time ini bukan waktunya kira-kira apa yang dipikirkan apakah ingin balikan atau ingin ketemu kurang tahu juga ya ini cuman kakak sendiri yang tahu ya kak intinya mungkin sesuatu yang kiranya tidak memungkinkan untuk dilakukan berarti jangan mungkin itu bukan yang terbaik itu mungkin ya kak ini ada apa lagi nih put the fucking phone down too much screen time is making you awkward and sad go talk to live person jadi intinya jangan terlalu banyak ngeliatin hp atau mungkin stalking si doi mungkin disini kartunya pengen bilang kalau untuk saat ini mungkin belum ada kesempatan atau tidak ada kesempatan untuk si doi balik lagi ke kehidupan kakak mungkin gak gitu ya secara gak langsung gitu ya kak jadi bicara lah kepada orang yang hidup intinya bicara lah kepada orang yang real yang bener-bener ada gitu ya kak maksudnya disini jadi bukan hantu kadang-kadang gak kalau mantan kan udah ya sudah berlalu biarlah berlalu gitu ya kak jadi mungkin lebih mencari seseorang yang baru itu aja jadi ini ya mencari orang yang baru jadi apa ya move on gitu ya secara gak langsung katanya ya kata-katanya gitu ya kak yang tepat ya satu sesuatu lagi guys semesta nah ini didukung ya not today ya bukan hari ini ya ini seseorang yang sedang apa ya diam-diaman gak ada komunikasi mungkin ada yang marah atau gimana gitu ya belum saatnya untuk kembali lagi sepertinya gitu teranur ya masih memikirkan ego-nya disini ya seseorang yang lari mungkin salah satu diantara kalian ini ada yang meninggalkan gitu ya ya ini dia lebih memikirkan ego-nya gitu daripada memikirkan perasaan pasangannya entah kakak atau pasangan kakak ya dan ya salah satu masih kayak ada perasaan gitu ya pengen menyayangi pengen bercumbu pengen mencium kayak gitu ya mungkin karena sayangnya besar banget perasaannya tapi untuk saat ini belum belum bisa gitu ya oke masih yang lain lagi kira-kira apakah kira-kira si Doin mikirin mikirin kakak ini gak ya masih penasaran ya kak ada dua ya sorry ini air kurah blossoming airnya leap of faith take a risk and put your hearts through desire into action mungkin ya ini sama dengan yang kayak make the effort sini ya kak jadi kalau kakak kangen ya kakak cari kabar dia cari tahu mungkin kakaknya apa duluan jangan memikirkan gengsi gitu ya kak kalau misalkan emang benar-benar kangen kepingin tahu kabarnya gitu ya siapa tahu ada hal sesuatu yang mungkin dia mengalami masalah atau apa gitu ya jadi kitanya yang ngalah gitu ya kak gak apa-apalah untuk seseorang yang kita sayangi gak apa-apa ya kalau misalnya kakak mau kalau enggak ya gak apa-apa terserah gitu ya oke ini yang tadi ya pasming you are just getting started so have patience with yourself and the process don't give up jangan menyerah gitu ya ini baru dimulai ya kak berarti memang harus ada usaha lebih kayaknya gitu ya kakak harus sabar sabar dengan diri kakak ya nikmati prosesnya ya nanti pasti akan ketemu tujuan kakak apa ya fokus disitu ya kak jadi usahanya harus lebih kayaknya disini tujuan kakak itu apa ingin si doi atau ingin cinta yang sempurna meskipun bukan dari si doi nah kayak gitu ya kak kurang lebih ya mungkin perlu di buka pikirannya lagi balik lagi kesini open your mind buka pikiran ya tetap terima kasih sudah like comment subscribe dan share jangan lupa juga follow tiktok akuita surya dan instagram aaakuita ada Terima kasih.